Halo semuanya kembali lagi dengan saya Rian Putra dan di video ini saya bakal nge-show guys addon Minecraft lagi ya itu addon custom heart cuy jadi di addon ini kalian tuh bisa mengkostum heart kalian atau heart ya survival dan ini juga bisa kalian crafting cuy enak jadi kayak gitu ya dan ya kalau kalian mau download seperti biasa nih bagi yang nanya bang gimana cara downloadnya itu udah saya taruh anjir linknya kurang jelas apalagi gitu kan dan bagi yang nanya ini versi berapa ya maksudnya saya tuh nyoba di versi Minecraft 1.19.60 cuy jadi bagi yang nanya ini sering banget yang nanya tuh di komen kayak bang versi berapa punya abang ini saya tuh setiap video tuh ngejelasin anjing kayak ini saya nyoba di versi Minecraft 1.19.60 cuy ya gitu gitu kan jadi nggak usah nanya lagi lah ya jadi ya saya bakal ngasih tau gimana sih cara ngegunain dari addon ini jadi cara ngegunain si addon ini tuh gampang banget ya ini nggak seperti kayak addon-addon sebelumnya karena ini cuma custom heart doang jadi kayak nambahin hati-hati kita maksudnya kayak hati-hati dari Minecraft kita gitu cuy ya kayak nambahin misalnya heart enderman atau heart apa pokoknya nanti kita bakal kasih tau maksudnya kita maksudnya saya bakal kasih tau ngapa sih ngomongnya rada belibet anjir yaudah lah ya nah disini tuh di pojok bawah yang kiri itu kan ada logo hati merah dan itu cuma satu cuy jadi darah saya itu cuma satu doang warna merah doang kita bisa ngedapetin kayak berbagai hati di addon ini ya contohnya gini kita bakal ganti kamera dulu aja kita bakal ganti kamera jadi di addon ini tuh cara ngedapetinnya ada dua cara ya ada tiga lah ada tiga cara yaitu pertama di crafting yang kedua tuh kalian bisa nyari di sekitar-sekitar bangunan sini tuh ada heart heart yang bisa kalian ambil contohnya kayak gini nah disini tuh ada heart dirt ini kayak heart dirt kita bakal ambil coba namanya tuh apa disini oh ya bener ya dirt heart cuy jadi cara ngegunanya tuh gampang banget kalian tinggal tekan aja kayak gini nah otomatis tuh langsung bakal nambah darah kita cuy nambahnya tuh kayak dirt heart yaitu darah darah tanah ini kan baru dua jadi gitu cuy cara kedua ya kalian bisa nyari di sekitaran map sini disini setau saya juga ada kalau gak salah dalam rumah ini nah disini tuh ada wolf cuy kalau gak salah yang kita bakal ambil nah ini kita bakal ambil wolf nah gitu seru banget anjir jadi kayak ada teka-teki teka-teki nya khusus cuy dan setau saya disini juga ada lagi nih await disini kalau gak salah disini nah oh ini wolf juga ya gimana lagi ya oh ini dart juga jadi ya kalian bisa cari-cari aja di sekitar map-map sini tuh kayak ada beberapa hati-hati yang ditaruh sama kreatornya langsung cuy kayak disembunyiin gitu ya ini tanah ini tanah kita cari lagi coba kita bakal cari dulu beberapa karena saya masih penasaran cuy ini oh ini bukan saya kira tak saya kira ini ini anjir saya kira hati gitu kan kalau misalnya emang gak ada lagi berarti kita pakai cara ketiga cuy ini gak ada glass gak ada lagi ya kayaknya cuma dart sama wolf doang iya cuy kayaknya iya sih saya penasaran ini apa oh ini kucing anjir saya kira apa cuy ada tempat tidur juga ya iya cuy kayaknya kalian selebihnya harus nyari ya dan cara yang pertama tuh cara craftingnya tuh gampang banget sebenernya kan disini tuh ada kayak apa sih lupa namanya ini pokoknya tempat buku gitu lah ya a complete guide to custom heart be mysterious being of your way gitu-gitu dan kalian tinggal scroll ke kanan aja nah otomatis disini tuh bakal dikasih tau gimana cara nge crafting dari masing-masing heartnya gitu atau hatinya gitu so ya dart heart a simple heart that will help you get through the first part of the game it will be lost after depleting ya gitu disini ada wolver menggunakan tulang sama kaca dan ada iron heart yang dimana the heart will give you a passive attack that will add range wind cut effect to average oh dia bakal ngasih kayak efek defense gitu ya buat si penggunanya jadi ngegunanya pake iron ingot sama ada golden heart juga knock enemies oh ini ngasih efek knock gitu ya menggunakan gold ingot chopper summon lightning storm oh apa ini summon lightning storm hah saya gak ngerti cuy dan disini ada amethyst heart fire amethyst heart at them oh ya gak tau sini saya gak ngerti bahasa inggris aja jadi kayak beberapa doangnya saya ngertinya ender heart menggunakan ender pole sama kaca ya teleport enemy away from your in random obong jadi kayak setiap darah tuh bakal ngasih efek tertentu ya buat si penggunanya atau buat musuh kalian cuy emerald summon 4 emerald crystal for a duration that will attack enemy summon 4 slime man nah ini kalo misalnya slime heart itu bakal nge summon 4 slime yang dimana tuh si slime itu bakal ngasih damage maksudnya kayak bakal ngasih nge attack musuhnya gitu cuy dan lapis heart disini tuh ada 42 hati yang bisa kalian coba cuy the floor becomes lava ini mungkin bakal obsidian heart ini bakal ngasih efek yang gak bakal ini cuy gak bakal kebakal ya kalo misalnya di lava phantom heart you are able to fly will disheart oh ini bakal ngasih efek terbang cuy kalo misalnya kalian dapet phantom heart gitu ya tnt heart explosion oh mungkin ini bakal ngasih efek ledakan maybe oh ini bakal ngasih efek resisten cuy menggunakan si blast rod diamond heart, ice heart, knight rat heart, dragon heart, this heart will give you a passive attack eh passive passive effect that will add a purple fireball after every sword wing oh dia bakal ngasih fireball setiap kita nge swingin atau nge slash pake sword gitu cuy witter dan terakhir tuh witter cuy jadi ya itu sekitar ada berapa ini banyak banget kan jadi ada 10 ya 10 lebih kayak heart heart yang bisa kalian gunain atau yang bisa kalian cari cuy dan cara terakhir tuh gampang banget yaitu menggunakan fitur mode kreatif ya pastiin kalo kalian mau nyoba nyoba itu kalian nyalain dulu mode si kreatifnya kita bakal scroll aja ke paling bawah nah disini banyak banget kayak heart heart yang bisa kalian coba disini kita bakal ambil ambilin aja dan yang udah saya pake gak bakal saya ambil anjir karena ya buat apa gitu kan disini ada amethyst heart kita bakal ambil pake blaze heart chopper heart saya gatau ya apa kaya darah tuh berapa sih anjir kayaknya banyak deh eh ice heart oh ini mungkin nge ganti kah kita bakal taro taro lagi aja kita bakal pake semua cuy karena saya penasaran anjir Iron, Lapis, Obsidian, Slime, Phantom, TNT, dan Wither ini ada yang keganti ya oh iya cuy ada yang keganti ya jadi kayak ada beberapa darah-darah tuh yang bakal keganti gitu ya jadi ya gak bisa kalian pake semua sampe tapi saya gatau ya mungkin atau darahnya berkurang oh iya cuy kayaknya gak bisa sih jadi kayak ada beberapa darah-darah yang bakal keganti otomatis gitu jadi ya segitu aja nge showcase addon custom heartnya selebihnya kalian bisa coba-coba aja di Minecraft ini kalo kalian mau download tuh linknya udah saya taro kok dan ya sampai jumpa di next video bye bye oh iya kalo kalian mau nge request addon kalian komen aja di bawah nanti saya bakal nge showcase addon addon kesukaan kalian dan sampai jumpa di next video bye bye bye